Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe dan like, komen Dan share-share kan keluar sana Ataupun rakan andaka, keluarga andaka Supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada My Metro Berita utama Zarina nafi baik semula dengan bekas tunang Kuala Lumpur, susulan video yang tular di media sosial Zarina menafikan dia kembali menjalin hubungan dengan bekas tunang Datu Kazrul Zarina berkata Sekuntum bunga mawar, merah yang diterima bukan daripada bekas tunangnya Itu tetapi diberikan individu lain Saya hanya ingin membuat penjelasan apabila viral cerita kononnya saya kembali bersama bekas tunang Berita itu sama sekali tidak benar kerana kami hanya berkawan Ini menyewa gambar cincin dan bunga yang dimuat naik oleh saya Tetapi sebenarnya dihadiahkan oleh orang lain, bukan dia Bagaimanapun saya dan bekas tunang masih lagi berkawan Malah dia juga melayan saya dengan baik Saya gembira persahabatan ini berlaku dengan baik dan kami juga tidak bergadu-gadu Jadi, kalau orang melayan kita dengan baik Maka kita pun sepatutnya melayan dengan baik juga Tak semestinya putus, tak boleh berkawan Tak semestinya putus, akan kembali bersama Katanya Pempengaruh media sosial itu turut berterima kasih kepada peminat yang prihatin akan dirinya Katanya, mereka berdua juga sudah meneruskan hidup masing-masing selepas berpisah Tidak ralat berkongsi kisah peribadinya di media sosial Zarinah mengakui dirinya milik masyarakat dan terbuka untuk berkongsi kepada umum Terima kasih sangat kepada semua yang prihatin Cuma kami berdua sudah tiada apa-apa kaitan ikatan lagi Malah kami juga sudah meneruskan kehidupan masing-masing Apa-apapun, saya tetap menjadi milik netizen katanya Dalam laporan terdahulu Penseketaan antara Zarinah dan Kazrul akhirnya menemui titik nokta Selepas bekas tunangnya itu membuat permohonan maaf secara terbuka baru-baru ini Menurut Zarinah, dia berharap perang yang berlaku antara mereka tidak akan bersambung lagi Selepas ini kerana dia berhasrat berhubung Berhasrat hubungan si Ratu Rahim Sesama mereka kembali jernih Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe, sebab subscribe itu gratis Dan like, komen, dan share-sharekan keluar sana Ataupun rakan anda kah, keluarga anda kah Supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Satu berita panas saya kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada utusan Malaysia Berita penuh Jangan tuduh saya hina Islam Azwan Ali Petaling jaya pengacara Sensasi Azwan Ali memberi amaran untuk tidak teragak-agak Mengambil tindakan undang-undang terhadap rakan artis Roslan Shah yang mendakwa dirinya menghina Islam Azwan atau lebih dikenali sebagai Giva EE menerusi hantaran di media sosial Semalam berkata Tuduhan itu mencalarkan imajenya sebagai artis Saya ada hak untuk tegur apa saja isu yang timbul Sebab saya adalah rakyat Malaysia yang berani kerana benar Sikit pun saya tak takut sebab saya hanya takut pada Tuhan Jangan jadi artis yang tidak boleh terima teguran Ramai saja artis yang saya pernah tegur sebelum ini Tetapi mereka tidak pernah bising katanya kepada utusan Malaysia Terdahulu pengacara dan penyanyi Roslan Shah Menyifatkan tindakan Azwan Ali Mempersoalkan tujuannya Menunaikan umrah di Mekah sebagai penginaan terhadap Islam Azwan memuat naik siapan di Twitter yang mempersoalkan tujuan Roslan ke Tanah Suci Sama ada menunaikan umrah atau melakukan maksiat Susulan foto mewaparkan aksinya Meluntunkan kepala di bahu pelakon Johan Asari Menimbulkan perasaan kurang senang segelintir pihak Roslan bagaimanapun menjelaskan siapan pengacara sensasi tersebut Dibimbangi Menimbulkan Persipasi buruk atau salah tanggapan terhadap Tanah Suci Oke salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih yang sudah bersama di channel ini Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini Sila subscribe Sebab subscribe itu gratis Dan like komen Dan share-sharekan ke luar sana Ataupun rakan andaka Keluarga andaka Supaya channel ini berkembang Dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang Salam sejahtera Satu berita baik dan mengejutkan Saya nak kongsikan kepada anda hari ini Baru-baru ini kita telah mendengar Zarazia sah bertunang Dan tidak tahu siapa tunang Zarazia Baru-baru ini Dan kali ini pula Satu berita baik Saya putik daripada IR Info Rakyat Yang mengatakan Zarazia sah begelar istri Berita penuh Zarazia sah jadi kepada Lah ingat bertunang je Rupanya dah nikah Lah ingat bertunang je Rupanya dah nikah Zarazia sah jadi istri Kepada Sebelum ini kecoh di media sosial Pelakon terkenal Zarazia Muhammad Zainuddin dikatakan Sudah mengikat Tali pertunangan Dengan lelaki pilihan hatinya Pun begitu Hari ini Tular pula sebuah video Yang dimuat naik oleh Seorang pengguna di Laman tiktoknya Yang memaparkan artis tersebut Anggun menggayakan baju penyantin Song Terima kasih telah menonton